Kemarin juga Ibu Menlu ikut ya memberikan pandangan Indonesia mengenai penanganan pengungsi Baik itu pengungsi maupun migran ya Baik itu dari krisis suriah atau mungkin seperti yang mengenai Indonesia Krisis Rohingya Jadi yang diinginkan Indonesia dari forum PBB ini apa? Dalam rangka penanganan pengungsi jangka panjang Nah ini yang saya katakan tadi dalam pidato saya bahwa Mari kita lihat ke depannya Kedepannya iyalah bahwa konflik masih lebih banyak lagi terjadi Kedua mereform PBB lah seperti kata Dengan keangkotaan sekarang 196 negara 3 kali lipat atau hampir 4 kali lipat dibanding dengan 50 tahun lalu 70 tahun lalu Maka perlu ada penyesuaian diri dalam hal tersebut Dan mendahulukan bagaimana penyelesaian dialog Dan tersebut bahwa biskipi penting tapi lebih penting lagi Jangan terjadi hal tersebut dengan keadilan yang baik Dengan reform lebih baik Biaya investasi, investasi militer yang triliunan dolar Seperti ucapkan oleh Presiden Obama Bahwa triliunan dolar sekian banyak tentara Ternyata tidak menyaksikan persoalan Berapa nilai itu apabila hal itu diselesaikan Untuk kesejahteraan, keadilan dan sebagian seluruh rakyat Di banyak negara ini Terima kasih